Jalan utama Menurut camat lima koto kampung dalam Femi Tulalo, setiap harinya jalan itu dilewati ratusan kendaraan, karena jalan tersebut akses utama untuk ke daerah tersebut. Dengan tertutup badan jalan tersebut, maka aktivitas ribuan warga setempat terganggu, termasuk pelajar yang ujian tryout hari ini. Menurut Femi, longsoran itu disebabkan curah hujan yang tinggi dari siang kemarin hingga dini hari tadi. Untuk daerah kampung dalam tersebut, ada dua titik longsoran, namun jalan di dekat kampung Oman ini yang terparah. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, Femi menghimbau warganya untuk tetap waspada, terutama yang tinggal di pinggir perbukitan dan badan sungai bahaya longsor dan banjir. Karena beberapa hari ke depan, diperkirakan daerah tersebut masih diguyur hujan. Jalan utama ini, jalan utama dari kampung dalam ke kampung, dari dan ke kampung dalam, akses utama satu-satunya. Dampaknya apa? Dampaknya masyarakat tesolir, kemudian anak-anak sekolah sekarang yang tengah mau ujian tryout, anak SMA juga. Susah juga dari sekolahnya. Jelas perekonomian juga terganggu, banyak aktivitas masyarakat yang tidak bisa normal. Selain ini ada kejadian yang lain Pak? Ada di beberapa titik di sekucur barat, itu juga akses jalan putus total, karena tidak bisa dilalui, dan dikhawatirkan juga masih ada pergerakan tanah. Dari Padang Padiaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, INews melaporkan.